Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Dunia Direct. Kali ini saya akan membahas kebalikannya daripada populer topik, yaitu adalah fat loss. Kali ini yaitu adalah yang namanya gain mass. Jadi kenapa kebalikannya fat loss adalah gain mass? Karena apa? Coba teman-teman tahu nggak kenapa. Karena yang kita mau naikin adalah otot. Yang mau kita bakar adalah lemak. Makanya kenapa kita nggak bicara soal weight loss, tapi fat loss. Makanya kita nggak berbicara weight gain. Tapi yang kita berbicara yang namanya gain mass. Mass di sini adalah it's a muscle mass. Paham ya teman-teman? Nah jadi gimana ya caranya biar saya beratnya naik gitu. Ingat sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara komposisi tubuh, ada otot, ada lemak. Ada apa lagi teman-teman? Ada cairan di sini. Ada organ. Ya kan? Ada tulang. Nah gitu ya teman-teman. Ingat sekali lagi di sini, kita mau make sure semua elemen daripada komposisi tubuh itu kita mau naikkan. Ini kita mau turunkan di sini. Ya. Ini cairan diseimbangkan. Organ tubuh harus sehat. Tulang harus dikuatkan. Lemak harus diturunkan. Otot harus dinaikkan. Jadi kalau terjadinya berat badan naik, karena kita mau make sure terjadinya perbaikan komposisi tubuh kita. Jadi nggak sekedar cuma, yaudah deh beratnya naik. Kenapa saya bilang nggak sekedar cuma? Karena nanti jawabannya nanti tinggal saya bilang, yaudah teman-teman gampang kok. Tinggal makan semua makanan yang teman-teman suka. Mungkin makan martabak manis, makan bakmi, makan apa. Saya bisa rekomen untuk teman-teman naik berat badan. Tapi kenaikan berat badannya tidak diimbangi dengan kualitas kesehatan yang baik. Dan juga secara visual penampilan kita juga malah lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan tenaga kita akhirnya malah jadi lemah, lebih capek. Dan potensi terjadi berbagai penyakit akan hadir gara-gara kita naikin berat badan. Nah, jadi tema hari ini adalah menaikkan berat badan, bulking up secara proper. Ya. Nah, saya akan bahas dari sisi bagaimana dengan pandangan teman-teman tentang karbohidrat. Kalau saya mau naikin berat badan. Bagaimana pandangan teman-teman tentang protein kalau saya mau naikin berat badan. Bagaimana pandangan teman-teman tentang pilihan lemak, mana yang baiknya. Lalu yang keempat ya, kita berbicara kardio. Lalu yang kelima kita berbicara latihan beban. Kenam, kita berbicara pentingnya istirahat. Dan ketujuh kita berbicara mindset. Yuk, kita mulai. Satu-satu. Kalau kita berbicara karbo. Nah, ya kan? Karbo selalu menjadi penjahat atau musuh. Kalau setiap kali kita berbicara apa, teman-teman sekalian? Berbicara yang namanya, kalau terutama nanti hubungannya sama insulin. Resistensi insulin terjadi adalah karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Tapi bagi teman-teman yang mau naikin berat badan nih, terutama rata-rata. Pertanyaan saya, lemaknya tinggi atau rendah? Biasanya lemaknya rendah. Biasanya, teman-teman kan karena kurus. Berarti, teman-teman kadang-kadang susah naikin berat badan. Ada satu hal nanti, ini selalu nanti hubungannya nanti sama elemen yang disebutnya latihan beban. Semakin latihan beban kita tinggi, It's allow kita atau membolehkan kita untuk mengonsumsi karbohidrat juga tinggi atau secukupnya paling tidak. Teman-teman ingat ya, jadi kuncinya tuh di sini sebenarnya. Jadi, teman-teman mau latihan beban, maka teman-teman memungkinkan untuk karbohidrat tinggi. Karbohidrat juga bisa tinggi. Kenapa? Karena teman-teman kadar lemaknya di bawah 10%. Terutama yang memang pada kurus-kurus ingin naikin berat badan. Tapi kalau teman-teman kadar lemaknya tinggi di atas 10%, 15%, 20%, bahkan kebanyakan dari kita kan yang namanya skinny fat. Jadi, pas dites kadar lemaknya 30%, tapi kelihatannya kurus. Lalu dia bilang, saya mau naikin berat badan, jadi salah. Dari sebab itu, teman-teman sekalian, nomor satu adalah kalau kita berbicara karbohidrat, kita harus lebih melihat kondisi masing-masing. Kalau kondisinya kadar lemaknya rendah, berarti mau nggak mau karbohidratnya nggak bisa terlalu tinggi. Tapi kalau karbohidratnya mau ditingkatkan, artinya ada orang kan suka bilang, saya takut sama nasi. Tapi di sisi lain ada orang yang bilang, saya nggak masalah tuh sama nasi, saya punya fleksibilitas badan saya terhadap karbohidrat itu tinggi. Jadi punya kelenturan terhadap karbohidrat tinggi, sehingga tidak mudah disimpan di dalam sel lemak, gara-gara makan karbohidrat. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, karena apa? Kuncinya adalah karena dia rajin latihan beban. Selain itu, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah dia kadar lemaknya biasanya rendah. Makanya memungkinkan dia untuk makan karbohidrat, tapi itu pun dengan catatan karbohidratnya harus yang berserat. Apa aja tuh karbohidrat yang berserat? Ya bisa ubi, bisa singkong, bisa nasi merah, bisa whole wheat. Mungkin sebagian ada yang makan mungkin ya pasta, mungkin kadang-kadang ini juga dari wheat misalnya, kadang mungkin juga tentunya sayur-sayuran. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, memungkinkan kita untuk bisa makan ini, bahkan termasuk nasi putih. Di setiap meal, bisa gak saya makan? Bisa, gak ada masalah. Jadi bagi yang mau naikin berat badan, di setiap mealnya, masa ada saya mau masukin karbohidrat, gak masalah. Kurang lebih kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bervariasi dalam hal memilih sumber-sumber tadi. Teman-teman boleh lakukan, gak usah takut. Jadi ada seseorang yang dia memungkinkan karena dia punya fleksibilitas dalam hal, kalau kita berbicara konsumsi karbohidrat sendiri. Tapi bagi sebagian orang mungkin infleksibel. Atau tidak fleksibel. Kenapa? Karena kadar lemaknya terlalu berlebihan. Nah nanti otomatis kita harus punya PR yang lain. Tapi secara umum, kalau kita berbicara karbo, khusus untuk orang yang mau naikin berat badan, jawaban saya, teman-teman, gak usah takut, masukin aja karbo. Ya, jadi itu berlaku bagi yang mau naikin berat badan. Jadi oke, nomor satu itu dulu. Yang kedua adalah protein. Ingat teman-teman sekali lagi, mau naikin berat badan kan, teman-teman? Kenapa saya bilang red meat? Karena salah satu sumber protein yang paling, kalau bisa dibilang, suitable, cocok, gitu buat orang mau naikin berat badan. Ini adalah pilihan terbaik. Kalau teman-teman bilang, tapi Mas Ade saya plant-based diet, saya vegetarian, atau saya vegan dan sebagainya, tentu ini bukan pilihannya. Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang umum, kalau ditanya, saya mau naikin berat badan, yaudah makan daging, sapi, makan daging, kambing, dan sebagainya. Dari sate misalnya mungkin, teman-teman, misalnya nggak ada masalah. Kombinasi sama apa? Nasi merah, sama tadi ubi, nasi putih, makan sama ini, boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi ini protein, bisa didapat dari red meat, menurut saya tersatul yang baik. Kebutuhan proteinnya juga, teman-teman sekalian, rata-rata aja deh, di 30 gram. Kalau mau naikin berat badan, di setiap every meal. Ini cuma catatan saya, hanya untuk bilang, karena kebanyakan teman-teman makan, ya, makannya biasanya makan nasi, ntar sama apa, gitu. Nasi sama apa, ntar kadang sama mie sama apa, tapi proteinnya kurang. Nah, jadi proteinnya harus tinggi. Tinggi dalam arti, bukan harus tinggi sekali, tapi minimal, paling nggak, setiap meal, teman-teman bisa masukkan itu. Sumber-sumbernya, seperti udah sering saya jelaskan, bisa dari hewani, bisa dari nabati, tapi kalau mau fokus, ke red meat, fokus yang lain, kalau mau ke X. X-nya apa? Dua-duanya. Berarti white, sama yolks. Kuning telur, putih telur. Perbandingannya 2 banding 1, atau 1 banding 1. Silahkan aja, teman-teman. Ya, kita berbicara le, lemak. Ada satu fobia, tiap kali kita berbicara lemak, seolah-olah takut sama lemak, takut sama lemak. Mau naikin belat badan, nggak boleh takut sama lemak, tapi lemaknya harus yang alami. Memungkinkan nggak lemak, biasanya temannya dari mana? Dari protein. Kenapa tadi saya bilang red meat? Karena red meat adalah, kombinasi protein dan, lemak. Yang baik. Telur putih dan kuning, kombinasi protein dan lemak. Jadi, fokus, kalau kita berbicara lemak, kita bukan berarti, oh, berarti saya mau naikin berat badan, saya boleh makan goreng-gorengan. Nggak. Jawabannya, harus, makannya, dengan pilihan yang tepat. Nggak boleh takut juga sama lemak. Mau pakein butter? Boleh. ikannya, atau ayamnya, atau daging sapinya, atau telurnya. Nggak ada masalah. Tapi jangan pake margarin. Karena apa? Karena lemak yang, tidak alami, atau yang olahan, atau refined fats, problemnya itu adalah, bukan masalah jumlah kalorinya. Jumlah kalorinya nggak ada masalah. Masalahnya adalah, lebih kepada pemilihan sumber yang tidak baik. Akhirnya hubungannya dengan, yang namanya, chronic inflammation. Jadi terjadi peradangan. Jadi bukan ide baik, teman-teman sekalian. Nanti masalahnya, nanti hubungannya ini, pasti nanti dengan, kolesterol. Kolesterol hubungannya dengan, kerja jantung. Kerja jantung, nanti hubungannya dengan, yang lain-lainnya lagi. Akhirnya bisa stroke, dan sebagainya. Jadi bukan ide baik. Ya, teman-teman sekalian. Tadi kita ngebahas, soal yang namanya, kardio. Banyak kan yang mau naikin berat badan? Iya. Tapi kerjanya tiap hari ngapain? Naik sepeda. Olahraga. Seminggu dua kali, tiga kali futsal. Kadang, main badminton, dan sebagainya. Jawabannya, kardio harus dikurangi. Artinya apa? Menjawab pertanyaan selanjutnya, harus ngapain dong olahraganya? latihan beban. Latihan beban. Kenapa? Karena otot, lebih berat daripada lemak. Oleh sebab itu, latihan beban adalah pilihan yang tepat, kalau mau naikin berat badan. Latihan bebannya adalah apa? Otot paling banyak ada di, back, dan legs. adalah jenis latihan yang harus diprioritaskan. Satu. Dua. Compound movement. Melibatkan lebih dari satu persendian, melibatkan lebih dari satu otot. Contoh, kalau back, berarti latihannya apa? Latihannya pulse, dan rows. Apa tuh? Bisa deadlifts. Bisa barbell row. Dumbbell rows. Bisa apa lagi? Bisa pull, lat pull down. atau pull up itu sendiri. Dengan menggunakan tubuh sendiri. Latihan back. Karena otot paling banyak ada di back kita. Legs. Otot paling banyak di badan kita ada di kaki dan di back. Di kaki kita, satu kaki depannya aja itu namanya quadricep. Berarti ototnya ada quadruple, ada empat. Bicep, ototnya B2. Cep, kepalanya 2. Tricep, 3. Kepalanya 3. Cepnya kepala. Tapi kalau kaki baru depannya aja ada quadricep 4. Di belakangnya hamstring, ada leg bicep. Ada apa lagi? Ada bokongnya, glutes. Ada apa lagi? Ada betis seperti es krim dan kone-nya. Gastrocnemius soleus. Bisa banyak-banyak gak? Latihan apa kalau legs? Kalau pakai compound movement. Yaitu adalah squats. Dan leg press. Ini adalah dua yang teman-teman bisa lakukan. Rajin latihan squat, rajin latihan neck press, rajin latihan pulse, rajin latihan rows. Berat badannya pasti naik. Kalau rajin latihan beban seperti ini. Boleh gak kalau seandainya saya leg extension, Mas Ade leg curl, itu adalah yang disebut kebalikan dari compound, yaitu adalah isolation. Boleh gak? Boleh aja buat pemanasan, atau buat penutupan. Pembuka atau penutup. Tapi fokusnya tetap harus di compound movement. Tidak mau di isolation movement. Jadi fokus ke compound movement, atau basic movement, atau yang dikenal saya ingatkan, waktu kemarin belajar, yang namanya bread and butter. Jadi fokus aja di total body workout. Kalau chest apa? Bench. Press. Boleh pakai barbell, boleh pakai dumbbell, boleh pakai plate loaded, boleh pakai machine. Pokoknya bench press. Back. Yang tadi barusan. Pulse. And rows. Legs tadi barusan. Yaitu adalah Squats. Dan leg press. Lalu delts. Shoulder press. Bisa apa? Bisa dumbbell. Bisa barbell. Bisa mesin. Bisa apa lagi? Plate loaded. Paham ya teman-teman? Arms. Berarti apa kalau arms? Berarti curling. Curl. Dan Press down. Curls. Dan press down. Press down dengan menggunakan cable. Curls dengan menggunakan dumbbell atau barbell atau curling bar. Teman-teman bisa lakukan ini. Ini adalah beberapa basic yang kita bisa lakukan. Kita pilih satu jenis. Pendekatannya. Boleh. He. V. Duty. Artinya apa? Kebalikannya dari volume. High volume. Teman-teman latihannya. Di kisaran 6 sampai 12 reps. Buat naikin berat badan. Paling bagus di sini. Karena ini hubungannya juga dengan hypertrophy. Hubungannya dengan muscle building. Teman-teman bisa lihat di sini. Paham ya? Jadi latihan beban jadi prioritas. Kardio dikurangi. Senang lari. Senang naik sebelah. Senang apa-apa. Semuanya kurangin. Latihan beban yang diutamakan. Latihan beban prinsipnya adalah fokus ke compound movement. Fokus ke bebannya berat. Di kisaran 6 sampai 12 reps. Ini adalah beberapa total body workout yang bisa dilakukan. Bread and butter. Dan tadi teman-teman. Sekali lagi. Bukan berapa beratnya kita ngangkat. Bukan berapa kalinya kita ngangkat. Berapa lamanya. Tapi berapa besar. Stress yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Otot semakin terlatih. Muscle fiber semakin ter-recruit. Berat badan akan semakin lebih naik. Paham ya? Teman-teman sekalian. Recovery. Atau istirahat. Paham ya teman-teman sekalian. Problemnya adalah kita kurang tidur. Cara tidur yang paling gampang adalah apa? Fokusnya kepada nafas. Buang. Buang. Dan tarik. Tarik. Buang harus lebih tinggi. Tarik harus lebih rendah. Kalau tarik nafas 3 detik berarti buangnya 4 detik. Kalau tarik nafas 2 detik buangnya berarti 3 detik. Dan seterusnya. Pada saat itulah kita akan mengaktifasi yang namanya Relaxed Response. Atau yang dikenal dengan yang namanya Parasympathetic Nervous System. Kebalikannya Parasympathetic Nervous System adalah Sympathetic Nervous System. SNS yaitu hubungannya dengan Stress Respond. Tarik nafas 2 kali turun sekali. Tarik nafas 2 kali turun sekali. Itu adalah kecenderungan yang kita lakukan setiap hari selama 23 ribu kali. Kita nafas. Kita gak payah attention terhadap nafas kita. Nah pada saat itulah kita didominasi oleh yang namanya Sympathetic Nervous System. Yang modenya adalah Fight. Fight. Or Flight. Kabur atau lawan. Sedangkan kalau Relaxed Response modenya adalah Rest and Digest. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita istirahat dan mencerna makanan kita berat badan makanya naik. Kalau kita mencerna makanan kita apalagi yang kebaikannya daripada kita yaitu imunitasnya kita naik. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi sekali lagi mau naikin berat badan tidak memungkinkan kortisol atau stress dijadikan sebagai yang kita adopsi sebagai lifestyle kita. Apalagi di musim infeksi ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi ototnya turun malah lemaknya naik. Tapi beratnya juga turun. Atau beratnya naik tapi beratnya naiknya kurang baik atau kebalikan turun. Semuanya kualitas kesehatan yang menurun. Jadi kita mau naikin berat badan dengan cara menjaga kesehatan kita yang optimal. Pahami ya teman-teman? Dan terakhir. Nomor tujuh yaitu adalah mindset. Mindsetnya adalah apa? Kalau kita berbicara bulking up. Bulk up. Kan tadi karbo naik. Kardio turun. latihan beban. Naik. Puasa. Boleh gak Mas Ade saya mau naikin berat badan? Maksimal di 12 jam aja. Maksimal di 12 jam aja. Kalau mau puasa tetap. Jadi terakhir makan jam 9 berarti paling jam 9 pagi udah mesti masuk lagi. Tapi itu pun masuknya adalah masuk apa? Masuknya protein dan lemak. Kardio udah turun. Rajin latihan beban. Karbo berani. Protein tinggi. Lemak juga boleh tinggi atau sedang tapi yang good fat. Yang alami. Mindsetnya harus jelas. Kita jalanin strategi ini. Nah pada saat hal ini semua kita lakukan teman-teman sekalian. Istirahatnya tadi cukup. Artinya apa teman-teman sekalian? Berat. Naik. Ketika berat naik apa yang harus diimbangi? Latihannya lebih. Keras. Kenapa saya bilang latihannya lebih keras kalau beratnya naik? Dengan berat naik memungkinkan kita untuk latihannya mengangkat beban lebih banyak. Dan pada saat itu ototnya akan lebih tinggi. Otot tinggi. Lemak menjadi lebih rendah. Berarti apa yang terjadi teman-teman sekalian? Secara metabolisme. Kita lebih fleksibel. Fleksibel dalam arti apa? Badan nanti kalau besok-besok kita mau puasa. Mau gunain lemak kita sebagai sumber tenaga bisa. Kita nggak mau puasa. Kita mau pakai karbo sebagai sumber tenaga bisa. Kita makan karbo nggak disimpan di dalam sel lemak. Kita makan karbo dipakai buat tenaga. Kita makan protein nggak disimpan di dalam sel lemak. Dipakai buat zat pembangun. Dan sebagainya. That's what bodybuilding is all about. That's what kalau kita berbicara kesehatan itu is all about. Dimana kita punya metabolisme yang fleksibel. Bukan kebalikan. Seperti hari ini kita mengalami yang namanya penyakit-penyakit metabolisme. Yaitu adalah berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan membuli darah. Kenapa? Karena kebalikan daripada kita bolkap secara benar. Tapi istilahnya hari ini kita terjadi yang namanya accidentally kita bolkap. Tapi lemaknya, nah, ototnya turun. Organnya suffer. Sakit. Akhirnya cairannya tidak seimbang. Tulangnya lemah. Dan sebagainya. Bukan ide baik. Kurang lebih demikian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini adalah berbagai tips, strategi menaikkan berat badan dengan cara yang baik dan benar. Selamat mencoba. Selamat menikmati.